kita taruh dulu tanky nya ya disini ya Halo teman-teman jadi seperti biasa rutinitas kita satu minggu sekali aku bikin video ya jadi hari ini aku mau melakukan penyemprotan lagi pada tanaman kubis sekalian kita update lagi perkembangan tanaman kubisnya seperti apa ya cekidot Nah kita taruh dulu nih tanky nya disini ya sebelum kita melakukan penyemprotan aku mau keliling-keliling dulu mau kontrol perkembangan tanaman kubisnya seperti apa ya setelah aku kasih pupuk KCL kemarinnya kita kontrol dulu nih temen-temen sebelum melakukan penyemprotan ya Oh iya ini airnya teman-teman ini kolam penampungan airnya dipenuhi dengan rumput dan airnya juga udah mulai surut karena udah enggak ada hujan ya ini musim udah mau masuk ke musim kemarau ya jadi udah enggak ada hujan gitu ya tapi mudah-mudahan aja untuk penyemprotan kali ini nih airnya cukup ya Oh ya ini obat yang akan aku gunakan untuk penyemprotan kali ini ada tambahan ini pupuk kalium cair ya itu kita lihat dulu kali ya belum kita keliling kita lihat dulu obat yang akan aku gunakan ini masih sama si temen-temen yang lainnya ini di dalam ini ada apa sih ini mankose biru hidrogen juga masih ada terus ada amistar juga penyed juga insektisida yang masih aku gunakan ya dan ini ada tambahan pupuk kalium cair ya merek dagang and strobos Saribus kemasan satu liter ya ini kandungannya taruh aku kasih lihat ya ini kelihatan enggak teman-teman ini banyak kandungannya sangat banyak sekali ya ada nitrogen 2% pospat 7% kalium 6% kalsium juga ada Natrium sulpur besi tembaga aluminium pokoknya banyak sekali teman-teman ini kandungan unsur berharanya jadi pupuk ini dan untuk dosisnya eh 2cc sampai 4cccc itu milik ya teman-teman ini sebenarnya udah aku gunakan satu kali aplikasi aku kemarin menggunakan sekitar tiga tutup botol ini untuk tanki yang 16 liter ya tapi untuk penyemprotan kali ini mungkin aku akan tambahkan menjadi empat tutup botolnya ya jadi seperti inilah nih pupuk kalium cair ya udah cuma itu doang sih tambahan obatnya ya cuman ini doang nih antrobos pupuk kalium cair ya itu kita lanjut kita lihat-lihat perkembangan tanaman kubisnya seperti apa ya kita lihat dari sebelah sini ini teman-teman lihat tuh ini gak tahu kenapa ya daunnya ini ada yang kayak gini nih ada dua tanaman tuh mungkin ini bekas kemarin serangan cuaca ekstrim ya waktu kemarin-kemarin berkabut gitu ini jadi seperti ini nih teman-teman jadi kayak kerdil gitu atau gak tahu nih ukuran kekurangan unsur hara atau apa ya ini jadi daunnya itu pinggir-pinggirnya ini menguning kayak gini nih teman-teman kelihatan tuh kalau yang lainnya kan masih biasa lagi tuh dan ini tanaman bawang putihnya malah ketutup sama rumput aduh enggak tahu lah jadi seperti inilah nih teman-teman perkembangan tanaman kubisnya ya di usia sekitar berapa hari ini 70 hari lebih nih kayak 71 apa berapa ya ini udah gak terlalu kelihatannya ini masih gini nih teman-teman tuh tapi udah ngebentuk bulatan atau biji kubisnya nih teman-teman tuh nah ini nih udah ngebentuk ini nih ini masih bertumbuh kembang ya tuh masih ini bisa lebih gede lagi daripada ini teman-teman nantinya ya lanjut lihat-lihat keliling ke bagian yang bagian ini nih sebelah sini ya kita lihat tanaman kubisnya perkembangannya ya ini seperti inilah bisa ya teman-teman lihat ya Oh sebenarnya ini belum terlalu kelihatan sih perkembangannya setelah kita pupuk menggunakan pupuk KCL kemarinnya tapi udah pada ngebentuk sih tuh sebagian udah pada ngebentuk biji atau buletannya tuh lihat segede gini nih teman-teman nih segede telapak tangan ini masih tumbuh kembang ya ini bisa lebih gede lagi nantinya ya jadi seperti inilah perkembangan tanaman kubis di usia 70 hari lebih ya setelah pindah tanam mudah-mudahan aja nanti ketika dipanen harganya itu lagi mahal ya nah ini segede gini nih teman-teman tuh udah pada ngebentuk nah itu ada lagi tanaman kubis yang daunnya pada menguning gitu ya di pinggirannya itu nggak tahu kenapa ya mungkin kurang unsur hara atau apa atau mungkin juga ini tandanya udah memasuki usia generatif udah siap untuk dipanen ya mungkin seperti itu kali ya ya tapi mudah-mudahan eh walaupun daunnya seperti itu enggak mengganggu tumbuh kembang bijinya nantinya nantinya ya ya seperti inilah teman-teman lihat tuh nah ini gede juga nih nantinya nih udah pada ngebentuk sini tuh Alhamdulillah lah ya ini berkat doa teman-teman semua juga sih sehingga tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini ya mungkin itulah sedikit review dari aku mengenai tanaman kubisnya ya di usia sekitar 70 hari lebih setelah pindah tanam jadi seperti inilah perkembangannya ya ya mudah-mudahan nanti ketika panen hasilnya banyak harganya juga mahal ya doain aja ya teman-teman ya ya udah mungkin itu aja sih untuk video kali ini ya karena aku juga mau melakukan penyemprotan takut keburu siang jadi untuk video kali ini sampai disini aja dulu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati